Oke kabar arena Saya sampai bosan ya Karena apa burung ini Tidak bosen-bosennya Membahagiakan sang pemilik Dan tentu Satu keistimewaan dia Dia tidak lajim kalau bawa satu trofi Pada satu lomba kemarin Citra Raya Odi itu bukan Lomba kaleng-kaleng Kesain dari mana datang Tapi Kitaro hijaunya Mr.Bandi Mampu memperlihatkan kualitas terbaiknya Satu burung pisang Bawa lima trofi Dan pekan berikutnya Di Kapolsek Cipocojaya Lagi-lagi Kitaro turun di tiga kelas Dan tiga-tiga disabat dengan meraih juara pertama Alias hat-trick Dan bukan itu Dengan kemenangan itu Kitaro nya Mr.Bandi Diangkat menjadi juara umum Berkelas Coba Juara umum tim Menurut saya itu apa pencapaiannya Sudah kelima Tetapi ternyata Jika MN Tarun derajat Hajatannya Kicomania Kacer Nusantara Dia turun kembali Dan ternyata Kitaro Bukan tidak ada lawan Mampu mempertahankan kualitas terbaiknya Dengan meraih hat-trick Wajar kalau ada ulasan bahwa dia raja hat-trick Karena beberapa pekan ini Dia terus meraih hat-trick Bahkan kuat-trick gitu kan Di Ucitra Raya Dan kali ini Inilah Mr.Bandi Sebagai pemilik Sieas Menurut saya Jika 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 Menurut saya Banyak Jika Jika cję selamat menikmati kita di blok sini bisa dapat support-support atau lebih dari pemain-pemain luar untuk datang ke blok ini bagaimana sih caranya pecinta-pecinta kacar yang terutama yang ada di blok sini itu ini loh kacar tuh seperti ini loh nikmatnya main kacar seperti ini loh kayak hari ini yang di kantangan ke-24 itu rata-rata teman-teman luar kota loh nah makanya kan aku bilang di tiga tiket menengah ke atas ini PR PR paling harus dicari solusinya kan disitu untuk wilayah barat harus ada nyali satu keberanian pemain kacar blok barat tidak kalah sama pemain murah ayah selamat menikmati dan kali ini inilah Mr. Bandi sebagai pemiliknya Pak Bandi selamat dululah terima kasih ya besutannya gak coba Bandi yang dibangka-bangkakan kita mampu membawa tiga trofi sebagai burung terbaik yaitu juara pertama tiga kali bagaimana perasaan Pak Bandi dilombain ini senang sekali ya untuk kami berikut tim untuk Gitaro Alhamdulillah setiap kita event Alhamdulillah Gitaro selalu ya moncer lah tidak pernah sampai tidak membawa trofi apalagi sekarang ini terus-terusan tiga kali lah kalau sana ya Hai iya iya 4 kali di masa untuk mencari murah-murah pulgan tangan lho pulgan tangan semua Alhamdulillah terus di Kapolsek di jual bisa tiga kali dan ternyata kursusnya juga bagus-bagus sehingga bukan kali-kali juga disana yang serang seru seran selebon dan seantara-nya padahal semua betul Alhamdulillah kita membanggakan betul jangan kali ini hati-hati juga lagi alam KMN ini hitam putih tarung grajat ya ternyata cecak hijau juga bisa iya mampu ya menarik ya menarik kita untuk teman-teman yang hobi terutama kecomannya walaupun hobinya misalkan cecak hijau atau hitam putih atau murah dan lain-lain kita semua ya kita yang penting kita burung jangan dipaksain maksud kita berpaksin waktu ngasih makan mandiin kalau gak mau mani biar aja jadi jangan dipaksain kalau saya itu kita Rauh nggak dipaksain biarin semuanya semuanya di lapangan biar mandi nggak apa-apa biar itulah tipsnya kenapa kita Rauh jangan 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 memaksakan ya kalau mau mandi dia biar mandi ini kita lihat kita harus tahu karakter dia dan ini satu lagi dari kita rauh plusnya yaitu burung enteng enteng ya kan tidak ada adat-adat yang luar biasa tidak ada perawatannya juga enteng ya enteng sekali gimana sih kalau diulas luar biasa lagi lah harian kita ya saya kamu ulas dari untuk rekan-rekan semua jadi untuk kita Rauh harian kita pagi-pagi kita keluarin kita bersihin kita kasih makan jangkrik tiga kita jemur kita kasih biar dia mandi sebentar udah mandi udah kira-kira jam 10 atau paling lambat jam sebelah tarik kita ajemin udah sore kita kasih lagi dua jangkrik cukup udah mau apa event mau tetap aja tetap masih kalau kita mau kemana pun tetap aja gitu terus di lapangan nah kita di lapangan ada lagi triknya kita lihat ini burung ini maksimal enggak kalau ada apa nih pengennya Oh iya jangkrik kita kasih kalau dia mau pakannya kita kasih jangkrik kalau nggak mau jangan dipaksain ya udah aja ya Nah setelah itu dia masih kurang kayak gelisah itu berarti mau mandi ini biarin dia mandi jangan diganggu lepas aja biarin kalau kita naik juga basah nggak apa-apa ya mungkin sekali-kali kita itu kurang ini ya ada mungkin nyesir ke apa ya namanya burung burung biarin jangan kita ganggu ya Insyaallah ya ternyata kita roh bisa alhamdulillah terima kasih lah untuk teman-teman siap-siap semua teman lagi teman-teman ya jangan sampai apa istilahnya ini lah apa gimana putus asa bukan ya tapi burungnya dipaksain betul-betul istilahnya dengan tidak memaksa itu karena kalau karakter waktu kalau kita roli paksa ada ada tapi yang nilai saat ini Pak prestasi Pitaro itu menurut saya hari ini dia yang terbaik dari tiga gelaran kemarin atau empat gelaran karena apa musuhnya hari ini datang dari blok tengah Iya itu yang disana juara juga Pak kali ini kita tidak kalah kita tidak kalah dia menang dan tentu ini membangkakan hijau mania serang semangat terus hijau mania serang besut terus hijau-jauh seperti kita roh jangan hanya ada satu kita roh tapi puluhan kita roh ya kan biar meramaikan betul biar banyak prestasi Oke Pak Bandi terima kasih terima kasih sama-sama Oke selamat dan kita roh memang ijauh terbaik saat ini if di hai 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 hairov Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton